Intro Kapolres Tabus Medan Kombes Pol Dadang Hartanto di hadapan awak media memaparkan penangkapan pelaku perampokan di sebuah minimarket yang terletak di lau dendang jalan kapten Batu Sihombing percut sehitungan Medan Tembung, Sumatera Utara. Kapolres yang didampingi kasat reskrim AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan bahwa proses penangkapan para pelaku bermula saat petugas mendapatkan informasi bahwa seorang tersangka bernama Dodi sedang berada di rumahnya di jalan Pasar 8 Marelan. Di hadapan petugas, tersangka Dodi mengakui bahwa hasil curian diberikan sebagian kepada tersangka Robert Manurung sebesar 200 ribu rupiah. Kemudian tersangka kemudian berhasil ditangkap oleh tim satres krim Polres Tabus Medan di kediaman Robert, namun pelaku melakukan perlawanan sehingga petugas akhirnya melakukan tindakan tegas terukur berupa tembakan terarah ke kaki pelaku. Terakhir kami disekap ditarik ke kamar mandi. Kapolres juga mengatakan aksi pelaku terekam kamera CCTV saat pelaku melakukan aksi perampokan dengan cara menyekap korban di dalam kamar mandi dan menodongkan senjata tajam ke arah korban. Jadi kita tangkap, kemudian selanjutnya kita tangkap saudara Robert, setelah itu baru kita tangkap saudara Ricky. Dasri hasil pengembangan, kemudian saudara Ricky pada saat pengembangan melakukan perlawanan sehingga akhirnya ditembak. Karena membayarkan nyawa petugas sehingga akhirnya meninggal dunia. Dari hasil keterangan ketiga pelaku ini dan barang bukti yang kita kumpulkan, kronologis kejadiannya adalah jadi pada tanggal 29 April tersebut, mereka sudah memiliki rencana untuk melakukan perampokan terhadap minimarket ini. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.